assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan cara membuat lithium charger 3,7 volt karena ada satu masalah baterai 3,7 volt tidak mau di charger karena terlalu kosong dengan rangkaian ini baterai dapat di charger kembali dengan menggunakan charger HP charger ini hanya membutuhkan sebuah transistor NPN disini yang saya gunakan tip part 1 dan sebuah resistor 330 Ohm yang akan saya solder ke kaki basis dan kolektor rangkaian ini mempunyai fungsi utama sebagai pembatas arus bila kalian menggunakan charger 2 ampere gunakan R330 Ohm bila kalian menggunakan charger 1 ampere gunakan R680 Ohm kemudian input charger positif 5 volt kalian solder ke kolektor kemudian emitter kalian solder ke positif baterai dengan cara ini charger yang digunakan aman-aman walaupun terjadi short circuit dan negatif kalian gabung saja udah bukan tinggal dicek dan dicoba oke saya ukur dahulu tegangan baterainya terbaca 1,72 volt DC biasanya bila baterai di bawah 2 volt tidak bisa di charger atau tidak mau di charger tapi dengan charger ini pasti bisa satu lagi ini yang penuh 4 volt artinya penuh oke saya coba dahulu yang penuh saya colok perhatikan tegangannya 5,14 dan saya masukkan baterainya jangan sampai terbalik perhatikan besar tegangan dan arus input ingat ini baterai full saya on kan perhatikan harus tetap nol karena penuh lalu kita ganti dengan baterai yang kosong perhatikan akan saya on kan arus awal terbaca 460 mAh dan besar arus akan turun selama proses sampai penuh arus mulai turun sudah terbaca 320 mAh oke lalu akan saya diamkan sampai baterai ini penuh atau terbaca arusnya nol dan ingat rangkaian ini bebas kalian gunakan untuk mencharger secara paralel karena arusnya sudah saya batasi sepertinya mantap hangat pun tidak karena arusnya kecil sekali dengan menggunakan charger 2A rangkaian ini hanya mengeluarkan arus maksimum 1,6A bila terjadi short jadi sangat aman charger yang kalian gunakan kalian perhatikan besar arus pada menit ketiga berapa lama baterainya akan penuh sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke saya lanjutkan perhatikan pada menit ketiga belas arus terbaca 170 mAh dan pada menit kedua enam arus terbaca 140 mAh pada menit keempat lima arus sama terbaca 110 mAh pada 1 jam 17 menit arus terbaca 80 mAh oke kita tunggu prosesnya sampai arusnya 0 akan berapa lama saya tinggal tidur saja kalian perhatikan arusnya sudah 0 pada saat 4 jam 24 menit jadi baterai ini sudah penuh oke saya ukur besar tegangan output ya rupanya mantap di atas 4 volt artinya rangkaian ini mantap sekali selain itu aman lalu bagaimana rangkaiannya rangkaiannya sangat sederhana dengan rangkaian ini kalian bisa mencharger paralel berapa saja dan charger yang kalian gunakan aman bila kalian menggunakan charger 2A R nya gunakan 330 Ohm jadi arus maksimum walaupun terjadi short sebesar 1,6 Ampere bila yang kalian gunakan charger 1 Ampere R nya gunakan 680 Ohm dengan arus maksimum sekitar 750 mAh mudah bukan? oke sekian praktek saya kali ini bila masih penasaran kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh